Pengendara sepeda motor bernama Irfan Hafidz berusia 22 tahun, warga Balikpapan ini terjun ke Sungai Berantas, tepatnya di jembatan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Sepeda motor pelaku yang juga terjun ke dalam sungai rusak berat. Tim pemadam kebakaran bersama sejumlah relawan berusaha mengevakuasi korban dari dasar sungai dan mengangkat sepeda motor korban. Menurut Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang, Muhammad Teguh, korban saat itu melintas dari arah barat. Saat berbelok ke utara, diduga korbannya mengantuk tidak dapat menguasai kendaraannya hingga terjatuh dan masuk ke dalam sungai. Beruntung saat dievakuasi, korban dalam keadaan selamat. Di korban, menurut informasi dari arah barat, mau belok ke arah utara, mungkin dia ngantuk atau apa, tidak tahu, sekitar mungkin ramai atau apa, dia langsung masuk ke kembatan. Korban yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Unit lakap Polresta Malang Kota yang datang ke lokasi juga langsung melakukan olah tempat kejadian perkara.